Nah ini Bapak Ibu beberapa alasan dan jawaban dari BKN terhadap keterlambatan yang dilakukan dalam proses penetapan NIP3K. Contohnya ini ada pertanyaan, nggak ada perubahan, masih on process ya Min? Kapan dong kita terima TMT-nya? Nah disini dari admin regional 3, sebagai contoh Bapak Ibu, merespon. Berikut 65 daerah yang sudah ditetapkan NIP3K untuk tahap 2, mulai dari 1% sampai 100%. Ya nanti kita akan coba cek mengapa sih terjadi keterlambatan dalam penetapan NIP3K. Sudah sampai Maret, namun penyelan SK masih belum banyak. Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, progres terakhir penetapan NIP3K dari link BKN secara resmi sudah diposting tanggal 11 Maret 2022 yang lalu. Setelah sebelumnya kita sudah memposting video yang berisi 220 daerah yang sudah menetapkan NIP3K mulai dari 70% sampai 100%. Maka video kali ini kita akan lihat tahap 2 yang sudah ditetapkan NIP3K-nya mulai dari 1% sampai dengan 100%. Nah data ini sudah kami urutkan berdasarkan urutan terkecil dari presentasi. Kabupaten Kapuas Hulu 71%, Kutai Kartanegara 77%, Kabupaten Pasir 83%, Kabupaten Nunukan 84%, Kabupaten Kunawe 88%, Kabupaten Sukamara 89%, Kota Palangkalaya sudah 92%, Kota Pangkal Pinang juga sudah 92%, Penajam Pasir Utara sudah 94%, Kabupaten Maluku Tenggara 95%. Kabupaten Maluku Tenggara 95% Pemerintah Aceh sudah 97%, Kabupaten Aceh Besar 97%, Kabupaten Aceh Tenggara sudah 98%, Kabupaten Biren 98%, Kota Baden Karindanas57, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Pidi, dan Kota Tanjung Pinang, Serta Nagan Raya juga sudah 99% untuk tahap 2 Sedangkan yang 100% mulai dari Kota Batam, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Bekasi Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Lohu Utara, Kabupaten Lohu Timur, Kabupaten Kolaka Kabupaten Konewe Kepulauan, Kota Kendari, Kabupaten Buru, Kabupaten Polewalimandar Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar, Bolang Mangendau, Kabupaten Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tengah, Similu, Aceh Singkil Aceh Barat Daya, Gayolues, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Bener Meriah, Bidi Jaya, Kabupaten Sabang, Bidi Jaya, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, dan Kota Langsa Semuanya sudah 100% Dengan adanya penetapan NIP3K khususnya juga untuk tahap 2 ini Sudah kita dapat pastikan beberapa kabupaten kota yang sudah ditetapkan 100% Sudah menyerahkan SKB3K-nya Nah sekarang kita akan lihat mengapa sih penetapan NIP3K ini terkesan lambat Baik itu progres di BKD setempat maupun progres di kantor regional BKN Kita akan lihat sebabnya Nah ini Bapak Ibu beberapa alasan dan jawaban dari BKN terhadap keterlambatan yang dilakukan dalam proses penetapan NIP3K Contohnya ini ada pertanyaan Gak ada perubahan Masih on process ya Min? Kapan dong kita terima TMT-nya? Nah disini dari admin regional 3 Sebagai contoh Bapak Ibu merespon Halo mungkin bisa dibedakan ya TMT, SPMT, dan SK-nya TMT itu diusulkan dari awal usul ke kami Namun pelaksanaan tugas nanti setelah SK-CPNS Surat perintah ditetapkan dan penetapan SPMT Ini karena rekan kita ini bertanya terkait TMT ya Terkait TMT-nya kapan Sehingga dijelaskan disini Sedangkan penyelan SK dan kawan-kawan adalah Wemenang daerah Maksudnya setelah nanti ditetapkan NIP Maka pemberian SPMT dan SK itu dilakukan oleh daerah Semoga bisa dipahami ya Terima kasih Nah ini salah satu pertanyaan dari rekan kita terkait keterlambatan Kemudian pertanyaan lain Ini juga masih di wilayah Kandrik 3 Bandung Selamat malamin Izin bertanya Kalau kota Purwakarta Adakah kemungkinan TMT-nya 1 April? Mengingat usulannya belum diajukan Nah ini mungkin juga dialami beberapa daerah Yang sama sekali belum mengusulkan Apakah mungkin nanti TMT-nya ini 1 April? Ini videonya juga sudah pernah kami bahas ya Maka disini dijawab Bahwa TMT diusulkan dari awal usul ya Bu Namun hal tersebut adalah Wemenang daerah Ini jawabannya hampir sama Bapak Ibu Bahwa penentuan TMT itu kapan? Itu ditentukan oleh masing-masing daerah Ataupun diusulkan dari daerah Karena kita ketahui Bapak Ibu Sebenarnya gaji P3K itu kan sudah disiapkan sejak Januari Proses pengusulan ke BKN itu ditetapkan waktu-waktu tertentu Sehingga penetapan awal TMT itu sebenarnya Wemenang daerah Dia menetapkan kapan? Karena memang sebenarnya anggaran itu sudah ada ya Bapak Ibu Maka oleh karena itu kandrek BKN ini menjawab Itu Wemenang daripada daerah Terima pertanyaan lain Dari Zemaza 22 Februari 678 1 Maret 795 Satu minggu kok cuma nambah 117 Kapan beresnya ya? WKWK Semangat staf kandrek 3 Nah disini dijawab Halo selain CPNS Kami juga mengerjakan Pertek NIP3K juga ya Jadi ada dua NIP3K dan CPNS Selain itu Tim penetapan Pertek juga Tetap menyelesaikan pekerjaan rutin lainnya Di unit kerjanya masing-masing Seperti usulan SK Pensiun PNS SK Pensiun Janda Duda dan lain-lain Ini artinya Bapak Ibu Tugas dari pegawai kandrek ini Ternyata tidak dipokuskan hanya untuk Progres penetapan NIP3K Kemudian keterlambatan yang lain Sebabnya adalah karena Kita lihat Bapak Ibu Ini postingan dari BKN Pusat ya Update dong min Udah berapa hari gak ada update Nah ini respon dari BKN Oficial Ataupun BKN Pusat Bahwa update terakhir itu tanggal 4 Maret Ini yang kemarin ya Kemarin ya Kak Untuk informasi penetapan NICPNS dan NIP3K Akan memin update 1 kali dalam seminggu ya Nah sebagaimana kita lihat disini Bapak Ibu Nah melalui postingan BKN Oficial Instagram ini Kita lihat Bapak Ibu Postingan pertama itu Adalah di tanggal 26 ya Ini Bapak Ibu 26 Februari 2022 Ini bertepatan di hari Jumat Nah kemudian BKN Menetapkan kembali postingan terbaru Yang ini di tanggal 4 Maret 2022 Ini juga di hari Jumat Nah kita dapati Postingan satu minggu kemudian Adalah di hari Jumat juga Tanggal 11 Maret 2022 Jadi untuk postingan dari Instagram BKN sendiri Itu diposting setiap satu minggu satu kali Sedangkan Kanrek masing-masing Biasanya memposting tidak tepat waktu ya Bapak Ibu Kita lihat Beberapa kanrek Sesuka-sukanya Kapan mau memposting Ada juga kanrek yang sama sekali Tidak peduli mau memposting Pendetapan NIP3Knya Kasian rekan-rekan di wilayah timur Kita banyak komentar dari beberapa video kami Tidak ada posting sama sekali Dan kita hanya bisa melaporkan Satu minggu satu kali Berdasarkan postingan dari Kanrek pusat BKN Demikian informasi seringkat Tentang penetapan NIP3K Tahap 2 Yang sudah mencapai 100% juga Dari mulai 1 sampai 100% Yang kemungkinan juga Bagian 100% Sudah juga dapat diserahkan SKnya Ikuti video selanjutnya Kita akan coba Postingkan nanti Beberapa daerah Yang sama sekali 0% Atau baru hanya sampai 50% Penetapan NIP3K Untuk tahap 1 dan tahap 2 Semoga menjadi pencerahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax